Halo kakak, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas 2 prosesor yang ditanamkan di dalam smartphone Android. Jadi ketika kalian bingung menentukan manakah yang lebih baik antara Qualcomm, Snapdragon atau MediaTek, maka kita akan bahas di sini. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Agar channel ini semakin berkembang dan semakin maju. Saya akan memberikan waktu kepada kalian selama 3 detik untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jadi yang namanya smartphone, ini sudah menjadi perangkat penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari anak-anak, ABG, ataupun kakak-kakak, dan juga teteh-teteh semuanya. Berbicara mengenai smartphone, tentunya biasanya para konsumen sebelum membeli gadget akan mempertimbangkan 2 hal antara lain yang pasti adalah harga, dan yang kedua adalah software ataupun hardware-nya. Tapi biasanya yang selalu mengecek hal ini kebanyakan laki-laki, karena mereka paham spesifikasi dibandingkan dengan perempuan. Karena perempuan biasanya hanya mengandalkan yang penting kameranya bagus. Misalnya HP produksi ini, ataupun si ini. Baru nanti setelah mengalami banyak keluhan, misalnya memori penuh dan sebagainya, akan mendatangi pacarnya atau bertanya ke servis smartphone. Misalnya, kenapa sih kamu cuek? Nggak begitu ya? Misalnya, logon, memori penuh terus, dan lain sebagainya. Oke lanjut, salah satu elemen yang terpenting dalam smartphone adalah prosesor atau otak kinerja perangkat sebuah gadget. Di video ini ada 6 prosesor yang saya tahu, seseorang lain ada Qualcomm, ada Mediatek, Exynos, Kirin, Interatom, dan Apple A Series. Tapi kita disini tidak akan membahas ke-6-nya. Baiklah, hanya kita akan bahas yang pertama adalah Qualcomm Snapdragon. Jadi Snapdragon adalah brand yang paling banyak digunakan di smartphone-smartphone pada umumnya. Misalnya, hape yang sering menggunakannya adalah Xiaomi, OnePlus, Asus, ataupun Samsung. Snapdragon seri 600 adalah seri prosesor top dari Qualcomm. Seri ini biasanya mengejar kelas menengah atau mid-range. Misalnya, Snapdragon 625, 635, 650, ataupun Snapdragon 650. Ataupun juga Snapdragon 660. Ada juga seri 400, misalnya 430, dan juga 435. Seri unggulan dari Snapdragon ini adalah 835, 845, dan yang terbaru adalah 855 yang bermain di top level. Artinya, hanya untuk golongan sultan yang bisa bermain di kelas itu ya. Karena harganya rata-rata di kisaran 7 juta ke atas. Semua masalah harga, prosesor buatan Qualcomm terbilang lebih mahal dibandingkan Mediatek. Untuk mendapatkan setuanya, bisa mendapatkan dua jenis prosesor Mediatek dengan range yang sama. Artinya, kalau kalian membeli satu prosesor Qualcomm sama dengan kalian membeli dua prosesor Mediatek. Hal ini dipicu karena biaya produksi untuk satu prosesor Snapdragon itu lebih mahal dibandingkan dengan prosesor jenis Mediatek. Sebagian orang juga menilai kualitas ponsel itu tergantung skor AnTuTu-nya. Jadi, misalnya kalau skor AnTuTu-nya tinggi, dijamin hape itu tidak akan lemot dan lain-lain. Tidak salah sih, akan tetapi skor AnTuTu itu tidak sepenuhnya benar. Artinya, skor yang tinggi bukan jaminan bahwa ponsel tersebut akan membuat kinerja ponsel lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas Mediatek. Prosesor besutan Mediatek, satu-satunya pesaing Qualcomm Snapdragon. Mediatek sendiri adalah penunggu pertama kali prosesor DK Core pertama yang berkekuatan 10 inti. Yang didirikan oleh Sai Mingkai tanggal 21 Mei 1997 dan berbasis di negara Vietnam. Mediatek juga pencetus prosesor 64-bit pertama yang mendukung koneksi LTE. Seri unggulan dari prosesor ini antara lain adalah Helio X20, X25, X27, X30, kemudian ada juga seri P. Mulai dari seri P20, P25, ataupun seri P60, ataupun P70. Yang katanya lebih irit daya dan efisiensi yang baik yang ditenamkan di smartphone OPPO, F7, atau Nokia 5.1. Mediatek seri X juga merupakan salah satu pesaing dari seri 800 milik Qualcomm. Selain biaya yang lebih irit, prosesor ini juga mampu menangani smartphone high level. Seri ini belum banyak masuk ke Indonesia karena masih merajai pasar Tiongkok sana. Jadi kesimpulannya, Qualcomm Snapdragon itu memang lebih unggul dibandingkan dengan Mediatek, namun bukan berarti prosesor Mediatek itu jelek atau buruk. Dua prosesor tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing, yang penting bisa menerima apa adanya. Jika kakak-kakak atau tetetek-tetek masih bingung membentukan karena budget terbatas, silahkan pilih chipset Mediatek. Akan tetapi jika ingin mendapatkan lebih, tidak salahnya lebih mengeluarkan budget sedikit untuk membeli gadget yang bersipset Snapdragon, karena katanya yang mahal memang lebih baik. Suatu saat nanti, situasi mungkin dapat berubah, bisa saja nanti Mediatek lah yang akan merajai pasar smartphone yang ada di seluruh dunia. Akan tetapi, tentunya Qualcomm juga tidak akan tinggal diam karena pastinya Qualcomm juga akan mengeluarkan inovasi baru di dunia gadget. Sampai saat ini, Mediatek menjadi salah satu opsi yang tepat untuk smartphone yang murah dengan performa yang tidak buruk atau dengan kata lain, masih aman dalam kelasnya. Jadi kira-kira, apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa!